NSHBA Season 341, Tak Tahu Malu Kata-kata Lei Yuner tidak didengar oleh orang lain, tetapi kata-kata Long Chen terdengar jelas, mereka menjadi gila. Lei Yuner sebenarnya bertekad untuk menandatangani kontrak dengan Long Chen. Mungkinkah angsa saat ini sangat menyukai kodok? Apakah rasanya menjadi begitu berat? Meskipun mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Lei Yuner, dari nada suara Long Chen, Lei Yuner pasti mengancam Long Chen. Dibandingkan dengan ancaman Lei Yuner, ancaman mereka tidak signifikan, dan Long Chen masih menolak. Wajah Lei Yuner suram, dan dia tampak marah. Di rambut peraknya yang panjang, sebuah tanda petir muncul, dan aura kekerasan muncul. Long Chen memandang Lei Yuner dan tidak berbicara. Dia juga ingin melihat apakah Lei Yuner berani melakukan sesuatu di sini, untuk melihat apakah yang dikatakan Yingbo Kong benar, tidak ada yang berani memprovokasi Seng dan keagungan kuil. Yang mulia putri, tolong tenangkan amarahmu, beri wajah Holly Pil-Hol, dan jangan membuat kami malu. Pada saat ini, sebuah suara tua datang, menutupi seluruh prefektur Ruiksia, meskipun kata-katanya sopan, tetapi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas semua yang ada di sini berada di bawah pengawasan kuil-pil suci, yang memberi peringatan kepada Lei Yuner. Meskipun Lei Falcons adalah tirani, di situs kuil-pil suci, mereka juga harus mengikuti aturan kuil-pil suci, jika tidak kuil-pil suci akan tersapu. Namun, Holly Pil-Hol juga sangat iri dengan keluarga Lei Falcon, jika tidak maka tidak akan menggunakan nada halus seperti itu. Apa yang Anda tertawakan? Lei Yuner melihat senyum di wajah Long Chen dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia pikir itu adalah ejekan Long Chen terhadapnya. Bukan apa-apa, menurutku tampang marahmu sangat cantik. Long Chen tersenyum? Nyatanya Long Chen tidak tersenyum, melainkan cemberut, karena suara orang yang berbicara membuatnya sedikit tidak nyaman. Itu adalah raja dunia nyata, dan aura ilahi dalam suaranya jelas berasal dari Dabrahma, artinya, itu adalah bawahan Dabrahma, dan ekspresinya yang tidak bahagia dianggap aneh oleh Lei Yuner jelas bahwa Lei Yun, eh tidak bisa sepenuhnya memahami ekspresi pada umat manusia. Yang Mulia, putri dari klan Lei Falcon yang bermartabat, sebenarnya mengambil inisiatif untuk menandatangani kontrak dengan ras manusia yang rendah hati, dan Anda telah kehilangan seluruh wajah klan monster. Sangat tiba-tiba, suara tebal datang. Itu tidak keras, tapi teredam seperti petir, dan mengejutkan hati orang. Saat suara itu datang, orang-orang menoleh ke belakang dan melihat kekejauhan, hanya untuk melihat dua sosok besar mendekat. Melihat kedua sosok itu, ekspresi Ying Bo Kong berubah. Salah satunya adalah orang yang mengemudikan kereta Kaisar Gajah. Pada saat ini, dia dengan jujur mengikuti di belakang seorang pria yang mengenakan baju besi emas dan lingkaran yang lebih kuat darinya. Jika kidan darahnya seluas lautan, maka pria besar berbaju besi emas ini, dengan wajah kasar dan penuh kesombongan, adalah alam semesta. Kidan darahnya seperti langit berbintang yang ditekan, membuatnya sulit bernapas. Begitu dia muncul, dia penuh energi dan darah, seperti harimau yang turun ke kawanan domba, sehingga tidak ada orang lain yang berani bergerak. Pangeran ke-8 dari klan Mamot, pemilik kereta Kaisar Gajah, dan patriark masa depan klan Mamot, dia benar-benar datang juga. Kaisar Gajah dari klan Gajah Dewa Mamot memiliki 8 putra, dan ke-7 putra itu terkenal. Hanya pangeran ke-8 ini yang sangat misterius, dan namanya belum terungkap, tetapi dia telah mendapatkan kereta Kaisar Gajah. Kekuatannya tak terbayangkan. Saya mendengar bahwa klan idola Mamot telah sering berhubungan dengan klan Thunder Falcon baru-baru ini. Mungkinkah itu? Seseorang memandang pangeran ke-8 dari klan Mamot Idol, memandang Lei Yuner, putri dari klan Lei Falcon, dan memandang Long Chen dan sepertinya memahami sesuatu. Ras manusia yang rendah hati. Hei, Gajah bodoh besar ini memarahimu. Lei Yuner tiba-tiba tersenyum, menoleh untuk melihat Long Chen, dan kemudian, sementara semua orang terpana, sebenarnya mengambil lengan Long Chen, bersembunyi di belakang Long Chen. Long Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa Lei Yuner ini benar-benar menggunakan dia sebagai perisai, dan dia juga mendengar komentar orang lain. Pangeran ke-8 dari klan Mamot Idol ini kemungkinan besar akan berkonflik dengan Lei Yuner. Long Chen benar-benar ingin membuang Lei Yuner. Dia tidak ingin digunakan oleh orang lain dengan cara yang membingungkan, tetapi melakukan hal itu sama saja dengan takut pada pihak lain. Dia sudah menolak Lei Yuner sebelumnya. Jika dia meninggalkan Lei Yuner saat ini, dia akan sangat pengecut. Long Chen melihat bahwa ketika Lei Yuner memegang lengannya, wajah pangeran ke-8 dari keluarga idola raksasa berubah, matanya tajam seperti pisau, dan niat membunuhnya meningkat. Jelas, tindakan Lei Yuner langsung membuatnya marah. Long Chen berkata dengan acu tak acu, saya tidak punya keluhan dengan Anda. Saya di sini hanya untuk dipromosikan menjadi Divine Sovereign dengan ketenangan pikiran. Jika Anda memiliki keluhan, harap selesaikan sendiri, dan jangan melibatkan saya. Meskipun Long Chen tidak mendorong Lei Yuner pergi, dia telah menyampaikan maksudnya. Saya tidak ingin ikut campur dalam kekacauan di antara Anda, jadi jangan main-main dengan saya juga. Ras manusia yang rendah hati, Anda tidak berhak berbicara di sini. Jika Anda ingin bertahan hidup, keluarlah. Pangeran ke-8 dari keluarga idola raksasa memandang Long Chen dengan ekspresi muram. Long Chen tiba-tiba terbakar, benar-benar tidak tahu malu, bukan? Anda benar-benar tidak tahu apa itu, Master Long. Pada saat ini, saya tidak peduli digunakan oleh Lei Yuner, jadi saya mengulurkan tangan saya dengan murah hati, melingkarkan tangan saya di bahu Lei Yuner, dan menatap pangeran ke-8 dari klan idola mamut dengan mata sipit. Sepertinya kamu tidak mengenal Tuan Ketigamu, Long. Karena kamu tidak tahu malu, Tuan Ketiga akan bermain denganmu. Adik perempuan, ayo pergi, saudara ketiga mengundangmu untuk makan sesuatu yang enak. Petik 2 Kata Long Chen, baru saja memeluk tubuh mungil Lei Yuner dan pergi, awalnya Long Chen ingin memeluk pinggang ramping Lei Yuner, tetapi Lei Yuner tidak tinggi, dan Long Chen perlu membungkuk. Itu akan terlalu tidak nyaman, jadi saya merangkul bahu Lei Yuner. Lei Yuner tidak menolak keintiman Long Chen, tetapi malah memandang pangeran ke-8 dari klan mamut idol dengan senyum mencibir di wajahnya, lalu mengikuti Long Chen pergi. Sekarat Pangeran ke-8 dari klan mamut sangat marah gelombang pria besar di belakangnya ingin mengulurkan tangan untuk menghentikan keduanya, tetapi ditarik oleh pangeran ke-8 dari klan mamut. Untuk menghentikan orang di sini, sama saja dengan mengambil inisiatif, bahkan keluarga idola raksasa perlu memberikan wajah ke kuil-pil suci. Bagus sekali, aku akan membuatmu menyesali tindakanmu. Kekuatanmu hanyalah dewa di depanku. Pangeran ke-8 dari keluarga mamut idol memandang Long Chen dengan wajah muram dan asli. Apakah kamu makan terlalu banyak kotoran? Kenapa nada bicaramu sangat bau? Jika Anda tidak setuju, kami akan melihat Anda di negeri dongeng. Long Chen tidak ingin memperhatikannya, tetapi orang ini mendorong hidungnya ke wajahnya dan agresif. Tentu saja Long Chen tidak. Biasakan diri dengan kesalahannya. Di bawah pengawasan publik, Long Chen baru saja memeluk putri dari klan Lei Falcon dan pergi dengan angkuh. Beritahu klan, blokir semua pintu keluar, aku tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri. Pangeran ke-8 dari klan mamut idol berkata dengan muram. Ya, pria humanoid yang kuat di sampingnya setuju dan menghilang ke kerumunan. Bab 3402, memiliki bayi. Sebuah restoran berdiri di tengah prefektur Ruiksia, di mana Anda dapat melihat sebagian besar pemandangan indah prefektur Ruiksia. Sebuah meja di dekat jendela, Long Chen dan Lei Yuner duduk berhadapan, Ying Bokong berdiri di samping dan menunggu dengan jujur. Restoran ini adalah salah satu pemandangan paling terkenal di prefektur Ruiksia, dan hidangannya terkenal mahal, hampir hanya para bangsawan di antara para monster yang mampu membelinya. Dan Lei Yuner membungkus seluruh lantai di bagian atas restoran dan membawa Long Chen ke sini untuk membicarakan berbagai hal. Dia menatap Long Chen dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa saat, anggur dan hidangan datang. Semuanya sangat indah dan lesat. Bahan-bahannya memiliki kualitas terbaik, dan sesuai dengan selera dan identitas para bangsawan. Mari kita mencapai konsensus, bagaimana dengan bersulang. Lei Yuner mengangkat gelasnya. Sudahkah kita mencapai konsensus? Mengapa saya tidak tahu? Long Chen mengalihkan pandangannya dari jendela dan menatap Lei Yuner. Bukankah itu konsensus? Anda telah menyinggung pangeran kedelapan dari klan Mamut Idol. Orang ini terkenal mendominasi dan berkemauan sendiri. Mereka yang menaati saya makmur dan mereka yang menentang saya binasa. Dia masih memiliki banyak kekuatan yang bergantung, dan bawahannya bahkan lebih banyak lagi tuannya. Jika Anda menyinggung perasaannya, hanya ada satu cara untuk pergi. Lei Yuner tersenyum sedikit, sepasang tiket kemenangan di tangan. Bukankah ini berkat kamu? Long Chen mengambil gelas anggur dan melirik anggur berkualitas di dalamnya, tidak asin atau hambar. Tentu saja, terima kasih kepada saya. Untuk mengikuti saya, saya pikir Anda akan berterima kasih kepada saya. Dengan identitas, status, dan bakat saya, saya tidak akan mempermalukan Anda sama sekali. Dan aku masih perawan. Ada kemungkinan besar bahwa anak yang saya lahirkan akan mengumpulkan semua kelebihan Anda dan saya, dan melahirkan garis keturunan atafistik. Lei Yuner menatap Long Chen dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Ehem. Long Chen sedang mencicipi anggur berkualitas di sini. Mendengar ini, anggur tersedak dari lubang hidungnya. Long Chen memandang Lei Yuner dengan tak percaya. Bukankah itu partner tempur? Mengapa ini terkait dengan memiliki anak? Long Chen sedikit terdiam, ini terlalu langsung, kan? Apa yang aneh tentang ini? Bukankah hanya karena orang-orang dengan garis keturunan yang kuat dan garis keturunan yang kuat bersama-sama menghasilkan keturunan yang lebih kuat? Lei Yuner berkata dengan sedikit ketidaksetujuan. Long Chen tidak menanggapi untuk waktu yang lama, dan mau tidak mau bertanya, kalian monster buas bersama untuk tujuan membiarkan keturunan. Ya, Lei Yuner mengangguk, ekspresinya sangat alami. Long Chen tertegun untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi setelah memikirkannya, mungkin inilah perbedaan antara keluarga monster-monster dan ras manusia. Mereka dapat diubah menjadi bentuk manusia, tetapi pikiran di tulang mereka berbeda dengan ras manusia. Melihat mata Long Chen yang terkejut, Lei Yuner tiba-tiba menyadari, lupakan, kamu bukan dari wilayah bintang Tianluo, dan kamu tidak tahu banyak tentang monster bis kami. Dalam keluarga kami, tidak ada cinta atau kasih sayang dari ras manusia Anda. Selama pihak lain cukup kuat dan enak dipandang, kita bisa bereproduksi bersama. Keluarga monster-monster kami jauh lebih bebas dan mudah daripada ras manusia Anda. Saya dapat memiliki anak ini dengan Anda, dan anak berikutnya, saya mungkin memiliki orang lain. Anda tidak perlu terbebani. Jika Anda tidak menyukai saya, Anda dapat menemukan orang lain untuk hidup. Namun umat manusia Anda sedikit menderita, yaitu anak yang lahir sebagian besar garis darahnya mengikuti ibu, sehingga anak juga lebih dekat dengan ibu. Tetapi jika Anda cukup baik dan cukup kuat, saya akan mempertimbangkan untuk memiliki bayi dengan Anda sendirian. Lei Yuner memandang Long Chen dan menepuk dadanya. Apa ini semua tentang? Lei Yuner terlihat seperti seorang gadis muda yang belum terlalu terlibat di dunia, tetapi ketika memiliki anak, dia bahkan tidak bermaksud malu, yang hanya menumbangkan kognisi Long Chen. Pangeran kedelapan dari keluarga idola raksasa, bukankah garis keturunannya sangat kuat? Mengapa Anda tidak menemukannya untuk memiliki anak? Long Chen bertanya balik. Lei Yuner menggelengkan kepalanya, saya benci pria itu, saya tidak membiarkan orang lain lebih mendominasi daripada saya. Sekelompok idiotua di klan ingin aku punya anak bersamanya, dan mereka setuju bahwa anak pertama akan menjadi milik klan Lei Falcon saya, dan anak kedua akan menjadi milik klan gajah mamut. Tapi aku tidak suka pria ini, dan aku sangat muak. Saya berencana untuk pergi ke domain lain untuk menemukan pria yang cocok untuk memiliki bayi setelah saya menjadi dewa. Hasilnya, saya bertemu dengan Anda, Anda memiliki kekuatan guntur, darah naga sungguhan, dan yang terpenting, Anda mendapat restu dari keluarga roh kupu-kupu dan nafas burung bangau berwarna-warni. Jika saya memiliki bayi dengan Anda, saya pasti akan diberkati oleh surga dan bumi. Jika Anda bersama saya, semua orang di keluarga saya akan memberikan dukungan penuh, dan keluarga Thunder Falcon juga akan menjadi pendukung terkuat Anda. Petik 2 Lei Yuner memandang Long Chen, matanya berbinar, dan dia ingin menelan Long Chen dalam satu gigitan. Ying Bokong, yang berdiri di sebelahnya, menatap Long Chen dengan kaget. Dia tidak berharap Long Chen memiliki asal yang menakutkan, dan dia akhirnya mengerti mengapa Lei Yuner menatap Long Chen. Titik Melihat Lei Yuner, Long Chen menggigil. Long Chen tumbuh begitu besar, dan ini adalah pertama kalinya seorang wanita cantik melihat kulit kepalanya mati rasa dan merinding. Tentu saja, klan Lei Falcon saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Selama Anda dapat memiliki anak dengan suami saya, klan Lei Falcon saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Lei Yuner melanjutkan, dia mulai pada rute godaan. Kakak, aku benar-benar tidak bisa membicarakan masalah ini. Suku kami berbeda, tidak ada dasar untuk cinta, dan kami bersama murni demi reproduksi. Aku tidak bisa menerima hal semacam ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu bisa, Tuan, mari perlahan-lahan kembangkan hubunganmu. Bukankah ada pepatah dalam ras manusiamu bahwa kamu memiliki hubungan setelah waktu yang lama? Lei Yuner berkata sedikit tidak yakin. Itu disebut cinta untuk waktu yang lama. Long Chen terdiam dan mengoreksi, menambahkan, La, dan rasanya berubah total. Hampir sampai, perasaan bisa diolah perlahan. Sejujurnya, Anda bisa melihat ketulusan saya. Dan Anda benar-benar menyinggung pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol. Jika Anda tidak memiliki perlindungan saya, Anda pasti akan dibunuh olehnya gelombang dan Anda bersama saya. Mari bergabung untuk masuk ke alam inti, diberkati oleh keberuntungan seluruh bintang tiandu lapangan, meninggalkan tanda berkat. Dalam keadaan ini, maju ke Divine Sovereign Realm akan membuat Dow of Heaven lebih dekat denganmu. Dengan berkah keberuntungan di medan bintang, setelah penguasa ilahi tingkat lanjut, Anda bahkan bisa disebut Raja Banji. Lei Yuner berbisik. Diberkati oleh keberuntungan, jantung Longchen tiba-tiba melonjak. Ketika dia berada di tangga penajaman, Luo Zichuan mengatakan bahwa dia menjadi sasaran tau surga, jadi kekuatan tau surga yang bisa dia pinjam sangat menyedihkan, bahkan lebih kecil dari biasanya. Sepersepuluh dari seseorang. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuan dari satu dunia, mungkin situasi ini bisa diperbaiki sampai batas tertentu. Dia mengatakan bahwa kerugian terbesar Longchen adalah dia ditekan oleh surga. Lei Yuner berkata bahwa inti alam membuat jantung Longchen berdebar kencang. Alasan mengapa ia tidak dapat menunda kaitian gaya kedua adalah karena dukungan yang diberikan oleh Tian Dao, karena masih jauh dari cukup. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan gaya kedua kaitian, dan sekarang dia melihat harapan baru. Longchen merenung sejenak, dan hendak berbicara. Ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, Lei Yuner melihat ke tangga, wajahnya sedikit berubah, pemilik langkah kaki belum datang, tetapi paksaan yang menakutkan itu sudah menekan seperti gelombang. Datanglah kemari. Bab 3403, Raja Dunia Setengah Langkah Yang Kuat Raja Setengah Langkah Mata Longchen sedikit menyipit dan dia merasakan kultifasi pihak lain. Dia telah berhubungan dengan pembangkit tenaga Raja Kerajaan, dan dia juga telah berhubungan dengan Raja Peri Tingkat Surga. Napas seperti ini yang melampaui Raja Peri Tingkat Langit, tetapi tidak sebaik pembangkit tenaga Raja Kerajaan sangat mudah. Mengenali. Jangan bicara, aku akan berurusan dengan mereka. Lei Yuner memberitahu Longchen dengan sedikit kemarahan di matanya. Deng-deng-deng. Langkah kaki mendekat, dan Longchen melihat dua lelaki tua setinggi lebih dari lima kaki dan berjalan masuk. Mereka tidak tinggi, tetapi aura kehancuran di tubuh mereka luar biasa. Seperti Lei Yuner, mereka juga memiliki simbol petir di mata mereka, tetapi simbol di mata mereka setajam pisau. Ah! Ying Bokong tiba-tiba berteriak. Dia menutupi matanya dengan tangannya, dan darah mengalir di sepanjang jarinya. Hanya karena dia melirik mereka berdua, bola matanya hampir pecah, dan pada saat yang sama, jiwanya bergetar, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Longchen mengerutkan kening, kedua lelaki tua ini dari klan yang sama dengan Lei Yuner pada pandangan pertama, tetapi begitu mereka masuk, mereka melepaskan aura yang luar biasa, yang terlalu berlebihan. Sudah berapa kali aku memberitahumu, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lihat. Longchen menyerahkan obat mujarab kepada Ying Bokong, Ying Bokong buru-buru mengambilnya, jiwa yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang, dan pada saat yang sama cedera matanya perlahan pulih. Hanya saja dia tidak berani membuka matanya kali ini, dan dia tidak berani menatap kedua lelaki tua itu. Dia bukan orang bodoh, itu adalah pertarungan antara dewa dan dewa. Buta, tapi juga tuli dan bisu. Ras manusia yang rendah hati, apakah Anda memprovokasi klan Thunder Falcon yang hebat? Seorang lelaki tua memandang Longchen, dan di matanya, Rune Petir berputar, seolah ingin melihat hati Longchen. Dia tahu bahwa Longchen dengan sengaja memarahi mereka dan mengubahnya menjadi sesuatu. Ketika dia melihat Longchen, dia menggunakan kekuatan spiritualnya. Sebaiknya kau berhenti menjadi jelek. Dengan sedikit kekuatan mentalmu, kamu bahkan tidak layak mengangkat sepatuku. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saja. Jangan menamparkan tenggorokanmu. Longchen memandang lelaki tua itu dan mencibir. Jalan. Bagaimana jika itu adalah raja setengah langkah? Kekuatan spiritual adalah kekuatan umat manusia, dan kekuatan spiritual Longchen tidak takut pada pembangkit tenaga raja dunia nyata, bagaimana dia bisa takut pada mereka berdua. Mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menekan Longchen, yang tampaknya sangat sombong. Awalnya, Lei Yuner memiliki ekspresi marah di wajahnya. Melihat bahwa Longchen dapat mengabaikan tekanan mental keduanya, dia tiba-tiba mendapatkan kembali energinya dan mencibir. Sepertinya kalian berdua tidak mewakili keluarga Lei Falcon, kan? Apa maksudmu? Kamu dibeli oleh pangeran ke-8 dari keluarga Mamut Idol. Begitu saya meninggalkan kaki depan saya, Anda mengejar saya. Apa yang terjadi? Kapan klan bangsawan Lei Falcon menjadi anjing orang lain? Petik 2 Tuan Putri, meskipun Anda seorang putri, tetapi sebagai penatua, apakah terlalu banyak bagi Anda untuk berbicara dengan begitu bebas? Wajah lelaki tua itu menjadi suram. Kedua lelaki tua ini adalah generasi tua dari klan Lei Falcon, dan mereka memiliki pengaruh besar, dan masalah Lei Yuner dan pangeran ke-8 dari klan Gajah Mamut dipegang oleh mereka. Pangeran ke-8 dari klan Idola Mamut adalah seorang jenius yang hanya dilihat oleh klan Idola Mamut selama puluhan ribu tahun. Garis keturunan dan bakatnya hampir sempurna, dan dia bahkan lebih atafistik. Jika pangeran ke-8 dari klan Mamut Idol dan Lei Yuner menikah, anak yang lahir akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki garis keturunan atafistik. Karena garis keturunan akan melawan ketika darah bercampur, perpaduan dari dua garis keturunan pasti akan menekan pihak lain dengan putus asa dan meledakkan semua potensi. Jadi kombinasi dua orang super jenius ini lebih mungkin melahirkan garis keturunan yang kuat. Selain itu, setelah banyak negosiasi mereka, klan Idola Mamut telah membuat konsesi besar. Tidak peduli apa garis keturunan anak pertama, itu akan menjadi milik Lei. Dimiliki oleh keluarga Falcon. Jika anak yang lahir setelah itu adalah garis keturunan dari Idola Mamut, itu akan menjadi milik keluarga Idola Mamut. Ini adalah hal yang sangat baik. Jelas, klan Idola Mamut percaya pada darah mereka sendiri, jadi mereka membuat kelonggaran dan bersedia menikah dengan klan Thunder Falcon. Mereka berbicara keras begitu lama dan memenangkan pendapat sebagian besar klan Lei Falcon, tetapi ketika mereka datang ke Lei Yuner, mereka langsung menolak. Bagaimana mereka tidak kesal? Anda harus tahu bahwa keluarga monster-monster berbeda dengan ras manusia. Mereka menganggap reproduksi dan pewarisan darah sebagai prioritas utama mereka. Adapun perasaan, hampir tidak. Bahkan jika itu adalah ras manusia, garis keturunan yang kuat semuanya bersatu demi garis keturunan, dan hanya ada sedikit perasaan murni. Oleh karena itu, monster semudah makan dan minum dalam hal reproduksi. Lei Yuner dan Long Chen langsung berbicara tentang memiliki anak. Menurutnya, itu sama sekali bukan masalah, dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Siapapun yang tinggal bersamanya adalah kehidupan, dia harus memilih yang terlihat enak dipandang. Yang dia hargai adalah darah naga asli dan kekuatan guntur di tubuh Long Chen. Dia berbakat dan memiliki visi yang berbeda dari orang biasa. Dia bisa merasakan berkah dari keluarga roh kupu-kupu di Long Chen dan nafas burung bangau berwarna-warni. Dan bangau berwarna-warni adalah binatang keberuntungan langit dan bumi, simbol keberuntungan, dan dia adalah keluarga burung dewa. Jika ada berkah nafas, manfaat baginya tidak terbayangkan, jadi dia sangat mematikan menahan Long Chen jangan lepaskan. Hanya saja orang lain tidak memiliki kemampuannya, jadi mereka tidak dapat melihat petunjuk di Long Chen, dan dia tidak ingin menceritakannya, jangan sampai orang kuat lainnya merampas Long Chen darinya. Karena dia tahu bahwa citranya tidak terlalu sejalan dengan konsep estetika umat manusia, dia takut Long Chen akan tergoda oleh wanita lain, jadi dia sangat kesal saat melihat dua lelaki tua ini. Berlebihan Apakah kamu terlalu berlebihan? Sudahkah Anda menaruh putri saya di mata Anda? Menurut status Anda, Anda menindas yang kecil. Dalam hal darah, Anda melakukan kejahatan berikut. Saya tahu apa yang terjadi pada Le Yuner. Jika sesuatu terjadi, saya akan mengurusnya sendiri. Anda tidak ada hubungannya di sini, Anda bisa keluar. Saya memesan tempat di sini. Jika Anda tidak menyadarinya, jangan salahkan saya karena memanggil seseorang untuk mengusir Anda. Andalah yang akan malu. Le Yuner berkata dengan dingin, dia sangat muat dengan dua orang ini. Wajah kedua lelaki tua itu suram gelombang mereka awalnya ingin membujuk Le Yuner, tetapi mereka juga pemarah. Mereka memandang Long Chen dan sepertinya menyalahkan Long Chen, bintang bencana. Jika bukan prefektur Ruiksia, mereka bahkan akan menyinggung Le Yuner dan membunuh Long Chen. Mereka ingin terus membujuk Le Yuner beberapa kata, tetapi ketika mereka melihat Le Yuner membuat gerakan berteriak, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi dengan wajah muram. Ying Bokong menghela nafas lega saat keduanya pergi. Di bawah tekanan keduanya, dia bahkan tidak berani bernapas. Long Chen, aku benar-benar tulus dan tidak nyaman bagimu untuk memiliki bayi bersamaku. Mengapa tidak melakukannya? Setelah keduanya pergi, Le Yuner meraih tangan Long Chen, menundukkan kepalanya dan sepertinya ingin memasang ekspresi menawan, tetapi dia tampaknya tidak pandai dalam hal itu dan ekspresinya sedikit kaku. Kulit kepala Long Chen mati rasa untuk sementara waktu. Hal ini seperti perkawinan antar hewan. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia sedang berpikir tentang cara menolak, dan tiba-tiba kartu giyok di pinggangnya berkedip. Tuan, Anda perlu melakukan penilaian kekuatan. Ying Bokong buru-buru berkata, Bab 3404, triknya tidak ada di atas meja. Penilaian kekuatan ditujukan pada pembangkit tenaga listrik di domain luar. Holy Pill Hall memiliki platform pemujiannya sendiri, yang dapat mendeteksi bakat, garis keturunan, potensi seseorang, del. Sesuai dengan kekuatan individu, harga tiket untuk memasuki negeri dongeng para dewa dibebankan. Semakin kuat orang tersebut, semakin tinggi bayarannya. Pembangkit tenaga luar tidak bisa memasuki Divine Sovereign Wonderland tanpa penilaian kekuatan. Ketika Long Chen memasuki kota, papan nama yang diperolehnya hanyalah papan nama untuk memasuki kota, bukan papan nama untuk memasuki negeri dongeng para dewa. Jika Anda ingin memasuki negeri dongeng para dewa, Anda harus mengaktifkan papan nama oleh orang yang mendeteksinya. Sekarang inspeksi telah dimulai, Lei Yuner buru-buru menyelesaikan akun dan membawa Long Chen langsung ke tempat inspeksi. Karena ada banyak orang kuat di domain luar, jika Anda tidak datang lebih awal, akan ada antrian panjang di tahap selanjutnya. Ini masih awal, jadi cepat selesaikan tesnya lebih awal. Ketika mereka tiba di lokasi pengujian, Lei Yuner, Long Chen, dan Ying Bokong semuanya tercengang. Ini baru permulaan, tim telah berbaris ribuan mil jauhnya, Ying Bokong tiba-tiba melihat seorang kenalan dan mau tidak mau berkata dengan marah. Kamu sama sekali bukan dari Outland, kenapa kamu mengantre di sini? Dia mengenal orang itu, dia adalah murid dari kekuatan yang memusuhi Luoxingman. Keduanya memiliki hari libur tertentu, jadi dia mengenalinya sekilas. Pria itu menyipitkan matanya dan melirik Ying Bokong dan berkata dengan nada menghina, lupakan urusanmu. Saya mengaturnya untuk orang lain, apakah ada hubungannya dengan Anda? Momo ngomong, ku dengar kamu telah menjadi hewan peliharaan pertempuran umat manusia, he he, selamat untukmu, wajah keluargamu menjadi berseri-seri karena kamu, haha. Petik 2 Ekspresi Sadenfrude Pria itu membuatnya sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabiknya, tetapi dia juga mencibir. Itu hanya katak di dasar sumur, apakah kamu tahu siapa tuanku? Saya harap Anda tidak akan berlutut dan memohon saya untuk menerima Anda di masa depan. Tolong, hahaha. Pria itu hendak membalas ketika dia tiba-tiba melihat Longchen tidak jauh, dan Lei Yuner berdiri di samping Longchen. Ketika dia melihat Lei Yuner, wajahnya berubah, dan dia menelan kata-kata di belakang. Titik. Siapa yang memintamu untuk datang? Lei Yuner menatap pria itu dan berkata dengan dingin. Pria itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, kesombongan sebelumnya menghilang dalam sekejap, seolah-olah orang yang berbeda, buru-buru berkata. Yang mulia putri, saya. Kami diperintahkan oleh Pangeran Kedelapan untuk berbaris. Jangan salahkan kami. Sarkas memuncul di sudut mulut Longchen. Pangeran Kedelapan dari keluarga idola raksasa ini benar-benar bukan apa-apa. Dia tahu dia akan datang dan menggunakan hal semacam ini untuk membuatnya jijik. Orang benci. Gulungan. Lei Yuner berkata dengan marah. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersujud. Yang mulia, putri, kami tidak dapat menyinggung perasaan Anda, dan saya juga tidak dapat menyinggung klan idola mamut. Tolong biarkan penjahat itu hidup. Jelas, mereka diperintahkan oleh Pangeran Kedelapan dari klan mamut idol untuk berbaris, sengaja membuat Longchen jijik. Jika mereka pergi begitu saja, mereka akan menyinggung klan mamut idol, dan Pangeran Kedelapan harus tahu bahwa Lei Yuner akan menggunakan identitas klan Lei Falcon untuk menindas orang, dan dia juga menggunakan intimidasi untuk membuat orang-orang ini tidak melakukannya. Mundur, akibatnya orang-orang ini menjadi dilema. Wajah Lei Yuner pucat karena marah, kamu takut menyinggung klan mamut idol, tapi kamu tidak takut menyinggung klan Lei Falcon saya. Oke, kalian, ingatlah untukku, ketika kamu memasuki negeri dongeng para dewa, jika ada salah satu dari kalian jika aku bisa bertahan, Lei Yuner akan kalah. Lei Yuner sangat marah. Insiden ini tidak hanya ditujukan pada Longchen, tetapi juga kontes antara keluarga Lei Falcon dan klan idola mamut. Jika dia mundur dari masalah ini, itu sama saja dengan menyerah pada klan idola mamut. Hal yang paling serius adalah dengan cara itu, orang lain takut pada klan idola mamut, tetapi bukan klan Thunder Falcon. Ini adalah rutinitas, sama seperti umat manusia, orang baik dan orang jahat, orang lebih suka menyinggung orang baik, karena orang baik tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, dan orang jahat itu menakutkan. Ketika orang-orang ini mendengarkan klan idola mamut, bukan karena klan idola mamut lebih kuat dari klan Thunder Falcon, tetapi mereka merasa bahwa klan Thunder Falcon relatif baik dan tidak akan membuat mereka marah. Meskipun Lei Yuner tidak terlalu terlibat di dunia, dia melihat hal semacam ini dengan sangat jelas. Kali ini, dia tidak boleh menyerah. Pangeran kedelapan dari keluarga idola raksasa itu kejam, dan dia sama kejamnya. Long Chen berdiri di samping dan tidak berbicara. Dia melihat terlalu banyak hal semacam ini. Pangeran kedelapan dari klan mamut idol itu pintar, semakin dia melakukannya, semakin dia mendorong Lei Yuner dan bahkan klan Lei Falcon ke arah yang berlawanan, semakin rendah kemungkinan untuk menikah. Di mata Lei Yuner, simbol guntur menyala, dan pembangkit tenaga listrik yang mengantri gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa Lei Yuner ingin meninggalkan bekas pada mereka, dan mereka akan menetap bersama saat memasuki negeri dongeng. Yang mulia putri, selamatkan hidupmu, kami akan mundur. Orang-orang ini akhirnya merasa takut. Melihat Lei Yuner sangat marah, mereka membujuk dan keluar dari tim satu demi satu. Mereka sudah datang untuk berbaris dan bersikeras, tetapi Lei Yuner harus mundur karena ini, yang layak untuk pangeran kedelapan dari klan Idola Mammoth. Bahkan jika klan Idola Mammoth kuat, mereka tidak dapat menggunakannya alasan ini melawan mereka, jadi berhenti adalah pilihan paling bijak. Tapi meski pembuat onar ini berhenti, masih banyak orang yang mengantri. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari luar kerajaan. Ternyata pangeran kedelapan dari klan Idola Mammoth memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita ke mana-mana dan membiarkan orang-orang kuat dari dunia luar masuk ke kota. Setelah itu datang langsung ke antrian, jika tidak, setelah waktu berlalu, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Pembangkit tenaga listrik di Outland tidak tahu bahwa uji kekuatan perlu menunggu pemberitahuan. Alhasil, sebelum berkeliling kota, terjadi antrian panjang di sini. Saya mengetahuinya kemudian, tetapi ketika saya melihat begitu banyak orang, saya tidak pergi sama sekali, hanya menunggu di sini dengan bodoh. Apakah idiot ini hanya tipuan yang teduh? Orang idiot seperti itu ingin punya bayi denganku, Lei Yuner. Apa otaknya penuh kotoran? Banyak orang gelombang yang sangat kesal karena dihitung oleh pangeran kedelapan dari klan Mammoth Idol, dan mereka merasa menjijikkan seperti memakan lalat. Jangan marah, Longchen tersenyum. Jika kamu punya bayi denganku, aku tidak akan marah. Lei Yuner menatap. Longchen terdiam dan memutar matanya. Jika ini adalah ras manusia, seorang gadis dalam audiensi yang begitu besar pasti akan dimarahi sampai mati karena mengatakan hal seperti itu. Kesenjangan ini terlalu besar. Tuan, Anda dan Yang Mulia, silakan istirahat dulu, saya akan berbaris di sini, saya akan segera ke sini, saya akan memberi tahu Anda. Kata Ying Bokong. Longchen menggelengkan kepalanya, menunjukkan tidak perlu. Dia sedikit takut bergaul dengan Lei Yuner sendirian. Wanita yang hanya ingin punya anak ini membuatnya sedikit tidak bisa mengatasinya, jadi sebaiknya dia menunggu di sini. Om. Tiba-tiba terdengar suara di depannya, si men sedikit bergetar, dan orang-orang berseru. Longchen mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berwajah jelek menatap si men dengan bangga. Ini sebenarnya adalah cahaya ilahi hijau. Orang-orang berseru. Bab 3405, menumbangkan tiga tampilan. Dewa hijau itu cerah, menutupi warna lain, menandakan bahwa kekuatan garis keturunannya adalah yang terkuat di tubuhnya. Dan dari segi kecerahan, darah orang ini sangat murni dan memiliki potensi besar, dan kekuatannya sendiri juga sangat bagus. Lei Yuner juga sedikit terkejut. Melihat Longchen tidak mengerti, Lei Yuner memperkenalkan kepada Longchen bahwa ada tujuh warna di pintu ujian Ola Pil Suci, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Tujuh warna sesuai dengan tujuh kekuatan daging, tendon, tulang, darah, ki, jiwa, dan esensi. Esensinya mengacu pada kekuatan spiritual dan kemauan seseorang. Ketika pintu ujian dibuka, di bawah restu dari pembinaan, itu akan menembus ke dalam tubuh orang yang akan melakukan ujian. Faktanya, semua warna akan menyala pada saat itu, tetapi ketika kekuatan seseorang lebih kuat dari yang lain ketika jumlahnya terlalu banyak, sinar cahaya yang sesuai akan menutupi sinar cahaya lainnya, jadi di permukaan, hanya ada satu warna. Orang ini cukup tampan, lihat dia, akan banyak orang yang akan mengundangnya. Kata Lei Yuner. Tampan. Senyum aneh muncul di wajah Longchen. Pria itu memiliki mata segitiga, hidung rosacea, dan sebagian besar giginya yang kuning terlihat. Dagunya yang panjang menutupi gigi atasnya. Ini adalah hal yang paling serius. Dari kejauhan terlihat seperti kera, tapi dia disebut tampan. Mungkinkah ini estetika dari Monster Beast? Hei, bisakah kamu bertanya padaku, di matamu, seperti apa rupaku? Longchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, agak sulit untuk mengatakannya. Lei Yuner memandang Longchen, sedikit malu. Oke, kalau begitu tidak perlu mengatakannya. Longchen terdiam beberapa saat, dan Lei Yuner menjawab dengan sangat halus, diperkirakan di matanya, tidak ada bedanya dengan mata orang itu di matanya. Hei, aku hanya bercanda, kamu sebenarnya cantik. Lei Yuner tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi tertekan Longchen. Pada saat ini, seperti yang dikatakan Lei Yuner, ada banyak orang yang bersorak untuk pria itu, dan banyak wanita cantik dari binatang buas dan binatang buas yang berpakaian minim melangkah maju untuk mengobrol dengannya, dan pria ini, cukup bangga, dia terus bertanya tentang kekuatan di belakang. Perempuan, kekuatan keluarga, dan sebagainya. Kenapa, dia ada di sini untuk kencan buta? Longchen tertegun. Lei Yuner memandang pria itu dan berkata, Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia datang dengan persiapan, dan memberi tahu Anda, ada banyak orang yang tidak terlalu baik di Outland, tetapi memiliki bakat tertentu, akan memilih untuk datang. Pergi ke wilayah Bintang Tiandu dan menikahi keluarga monster-monster kami sebenarnya bukan perkawinan campuran, itu menikahi keluarga monster-monster kami. Anda tidak terlalu peduli dengan kekuatan darah dan daging, tetapi kami monster-monster sangat menyukainya, karena keluarga monster-monster kami jauh lebih rendah dari ras manusia Anda dalam hal jiwa dan roh. Digabungkan dengan ras manusia Anda, anak-anak yang lahir akan menutupi kekurangan ini, menjadikan anak-anak kita lebih pintar dan lebih mudah memahami jalan surga. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kekuatan ras manusia Anda terlalu buruk, dan itu akan mengurangi bakat kekuatan keturunan kami. Oleh karena itu, ras manusia yang kita pilih untuk kawin harus menjadi orang dengan kekuatan garis keturunan yang kuat. Meskipun anak yang lahir dengan cara ini akan memiliki kekuatan dan bakat yang lebih rendah, namun akan lebih banyak ruang untuk tumbuh dengan pelengkap jiwa dan roh. Titik. Orang ini sepertinya punya rencana di dadanya. Dia seharusnya melakukan tes ini sejak lama dan datang ke sini. Tujuan utamanya bukan untuk menjadi dewa dan negeri dongeng, tetapi untuk menikahi seseorang. Petik 2. Ternyata dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Orang ini juga beruntung menemukannya di sini. Dengan neneknya yang tidak dikenal, penampilan paman yang tidak dicintai, dan kekuatan tempur yang tidak terlalu besar dalam ras manusia, bahkan sulit untuk menemukan pasangan. Ketika Anda datang ke sini, dikelilingi oleh keindahan yang tak terhitung jumlahnya, dengan siapa Anda dapat bernalar. Apa maksudmu dengan angka 375 di atas? Mungkinkah? Kekuatan tempurnya masih bisa dihitung dengan angka tertentu? Longchen tiba-tiba menemukan ada serangkaian angka di pintu ujian, dan dia tidak bisa menahannya. Saya terkejut, jika ini benar, itu terlalu kuat. Tidak, itu berarti menurut bakat dan kekuatan tempurnya, berapa banyak immortal king crystal yang harus dibayar untuk memasuki God Sovereign Wonderland. kekuatan tempurnya rata-rata. Masuk akal bahwa dia hanya membutuhkan sekitar 100 kristal raja abadi untuk memasuki negeri Dongeng para dewa. Tetapi karena garis keturunannya relatif murni, air pasang akan naik, dan dia membutuhkan 375 kristal raja abadi. Lei Yuner menjelaskan, Aku pergi, begitu banyak. Longchen terkejut. Pria ini memiliki begitu banyak kekuatan bertarung, jadi apa yang harus dia lakukan. Longchen merasakan sedikit sakit kepala untuk pertama kalinya. Lihatlah pakaiannya yang compang kemping, dia pasti sangat miskin. Dia harus menikahi dirinya sendiri terlebih dahulu. Uang ini, menurut ras manusia Anda, membutuhkan keluarga mertuanya untuk membayar. Kata Lei Yuner. Longchen hampir memuntahkan darah, yang setara dengan menjual dirinya sendiri. Melihat orang itu, dia sedang tawar-menawar dengan sekelompok orang, dan Longchen tidak bisa menahan tawa. Orang lain terus menguji, dan tentu saja, seperti yang dikatakan Lei Yuner, beberapa ras manusia yang kuat lebih kuat dari orang itu, harga tiketnya melebihi 500 Immortal King Crystal, tetapi yang kuat bukanlah darah dan daging, tetapi orang yang tidak memiliki monster akan peduli. Tapi orang itu tidak peduli, dia membayar uangnya, mengaktifkan lencana identitas, dan segera pergi. Jelas tidak semua orang datang untuk menikah. Namun, harga 500 Immortal King Crystal benar-benar luar biasa, tetapi orang itu rela mengeluarkan uang, itu berarti uang itu pasti sepadan. Setelah banyak orang di uji, Longchen menemukan bahwa selama bakat garis keturunan lebih baik, akan ada orang-orang dari keluarga Monster Beast yang datang untuk mengobrol, dan yang mengobrol adalah wanita cantik. Longchen juga menemukan sebuah fenomena, yaitu sangat sedikit wanita dari ras manusia di wilayah luar. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa keluarga Monster-Monster hanya menikah dengan pria ras manusia. Karena jika seorang pria dari keluarga Monster Beast menikah dengan seorang wanita manusia, anak-anak yang lahir akan memiliki sangat sedikit garis keturunan Monster Beast yang dapat berlanjut. Oleh karena itu, keluarga Monster Beast merekrut menantu laki-laki, tetapi jarang mengambil istri, bahkan beberapa ras. Larang keras pria dari keluarga Monster-Monster untuk berselingkuh dengan wanita ras manusia, dan dalam kasus serius mereka bahkan akan dieksekusi. Seiring berjalannya waktu gelombang tim terus bergerak maju. Melihat ada lebih dari selusin orang yang tiba di Longchen, Ying Bokong dan Lei Yuner sedikit bersemangat. Ying Bokong bersemangat karena dia ingin tahu aspek mana dari Longchen yang paling kuat. Bagi Longchen, dia merasa seperti menghadap lautan luas. Dia ingin tahu seberapa kuat tuannya. Dan Lei Yuner bersemangat karena dia tahu bahwa Longchen telah menyembunyikan banyak hal, dan apa yang dia lihat tidak mewakili semua Longchen. Tetapi di bawah batu ujian, Longchen tidak akan menyembunyikan apapun. Dia ingin memberikan hantu tua itu membuktikan betapa tajam penglihatan mereka. Ini akan menjadi giliran Longchen segera. Saat ini, sebelum Anda menyadarinya, sudah ada banyak orang di sekitar bangku ujian, dan ada orang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Jelas, karena hubungan Lei Yuner, banyak orang mulai memperhatikan Longchen, dan mereka juga ingin tahu seberapa kuat orang yang dicari Lei Yuner dapat membuat Lei Yuner menggigit keras dan tidak melepaskannya. Hihi, jangan takut, Lei Falcons kita punya uang, silakan, perjuangkan wajahku, dan tampar wajah orang-orang tua itu. Lei Yuner terkikik. Pada saat ini, giliran Longchen, Lei Yuner pergi setelah selesai berbicara. Longchen berjalan menuju portal batu tinggi di pusat perhatian. Bab 3406 banding 7 perbaikan penuh. Portal ini tingginya 100 kaki dan tertutup rapat dengan rune, yang awalnya transparan, tetapi begitu bersinar, mereka mekar dalam berbagai warna. Ini adalah gerbang ujian yang dirancang khusus untuk pembangkit tenaga listrik alam empat kali lipat. Rana 4 ekstrim berarti mendorong empat kekuatan tubuh ke ekstrim, dan tidak lagi mengeksplorasi potensi lain. Rana 4 ekstrim menentukan rute latihan di masa depan. Dan di antara empat kutub juga diprioritaskan, tetapi di sini hanya tujuh kekuatan daging, tendon, tulang, darah, ki, jiwa, dan esensi yang terdeteksi terlebih dahulu. Sedangkan untuk logam, kayu, air, api, tanah, dan angin, guntur, terang, kegelapan, dan atribut lainnya tidak termasuk. Karena tujuh kekuatan daging, tendon, tulang, darah, ki, jiwa, dan esensi adalah kekuatan paling dasar, dan atribut itu harus dikendalikan berdasarkan tujuh kekuatan ini. Aulapil suci menguji potensi seseorang, sebagai gantinya menguji kekuatan penghancur, semua tidak perlu mengetahui sifat-sifat orang tersebut. Long Chen berdiri di depan pintu ujian, dan seorang lelaki kuat memberi tahu Long Chen tindakan standar untuk membuka tangannya dan menghadap ke pintu ujian. Ketika kekuatan menyerang tubuh, Anda tidak dapat menahannya, jika tidak maka akan menyebabkan kebingungan dalam aturan pengujian, sangat mudah untuk meledakan orang secara langsung. Jika Anda ingin mati, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Long Chen berdiri di depan gerbang batu, dan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di depannya, termasuk pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah. Long Chen melihat dua lelaki dari keluarga Lei Falcon, dan kedua lelaki tua itu penuh dengan wajah saat ini. Warna ejekan jelas memandang rendah Long Chen. Tapi di samping kedua lelaki tua ini, ada beberapa lelaki tua dari klan Lei Falcon. salah satunya memiliki nafas sedalam alam semesta di langit, dan Long Chen tidak bisa menahan nafas, ini adalah Raja Dunia Nyata. Pada saat ini, Raja Kerajaan juga melihat ke arah Long Chen, matanya sedikit menyipit, dan dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, orang ini yang disukai Yuner. Ya, itulah yang disukai yang mulia. Kami berdua berusaha keras untuk membujuk Sang Putri, tetapi dimarahi oleh Sang Putri. Tuan Patriark, Tuan Putri, saatnya menahan amarah. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Seorang lelaki tua yang diusir oleh Lei Yuner sedikit malu, jelas dia mengeluh. Orang tua itu adalah Patriark dari klan Lei Falcon. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dia menjabat tangannya dan berkata, Anak ini sangat tidak biasa, Yona bukan orang yang sembrono, mungkin kamu salah paham dengannya. Tuan Patriark, dengan melindungi yang mulia seperti ini, itu hanya akan mengobarkan kesombongannya, dan cepat atau lambat itu akan mengarah pada hal-hal buruk. Melihat jawaban Patriark, lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang. Hah. Wajah Patriark dari klan Lei Falcon tenggelam, apa itu peristiwa buruk? Klan Idola Raksasa bukanlah hal yang baik, bahkan jika ingin menikah, semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Berapa banyak manfaat yang ada untuk satu keluarga? Tuan Patriark, tenanglah, kami hanya memikirkan keluarga Lei Falcon. Keduanya terkejut dan buru-buru berkata, Huff, jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang tindakan kecilmu, jangan tertangkap olehku, atau aku akan menghukumu dengan berat bahkan jika kekuatanmu setengah. Kembali ke samping untukku, jangan bercanda di sini dan biarkan orang lain melihat leluconnya. Patriark dari klan Lei Falcon berkata dengan dingin. Ketika mereka berdua mendengarnya, mereka terdiam dan tidak berani berbicara lagi, tetapi mereka menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk berbicara, dan yang lain tidak dapat mendengarnya. Om! Pada saat ini, ujian dimulai, dan mata semua orang tertuju pada Long Chen. Long Chen membuka lengannya, dan cahaya ilahi menyelimutinya di belakangnya. Long Chen jelas merasakan ada jejak kekuatan yang perlahan menyusup ke tubuhnya. Kekuatan ini tidak bermusuhan, itu hanya ujian biasa. Om! Saat cahaya ilahi menyelimuti debu naga, puluhan ribu rune menyala di atas gerbang batu besar, dan sinar cahaya warna-warni menerangi sebagian besar langit untuk sementara waktu. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Yuner memandangi simen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Tidak hanya Lei Yuner, tetapi juga salah satu orang kuat yang hadir, semuanya tampak terpana. Di rana empat kutub, bukankah itu berarti hanya empat jenis rune yang bisa menyala? Orang-orang tidak percaya. Apakah tidak ada yang salah dengan gerbang ujian? Seseorang mau tidak mau melihat pria kuat yang membuka gerbang batu itu. Pembangkit tenaga dari kuil pil suci ini bahkan lebih terkejut daripada orang-orang yang menonton. Fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gerbang ujian baik-baik saja. Orang kuat dari Aula pil suci dengan hati-hati memeriksa gerbang batu dan menyalakannya kembali, tetapi rune tujuh warna masih menyala pada saat yang bersamaan. Mungkinkah dia adalah rekan praktisi dari tujuh? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan heran. Bagaimana ini mungkin? Saat melampaui Malapetaka, Anda hanya dapat menangkap paling banyak empat rune natal, dan Malapetaka akan hilang. Di mana Anda mencuri tiga rune yang tersisa. Apapun rasnya, adalah sama, tanpa kecuali. Lalu bagaimana kamu menjelaskan situasi ini? Pria sebelumnya bertanya secara retoris. Ini, Pria Veto itu kehilangan kata-kata dan tidak bisa menjawab. Sementara semua orang berbicara dengan takjub, pembangkit tenaga dari Balai Pil Suci juga menundukkan kepala untuk berdiskusi, dan tiba-tiba pembangkit tenaga dari Balai Pil Suci berkata, Kamu tidak perlu menebak, kamu hanya perlu meningkatkan kekuatan wawasan dari gerbang ujian. Di bawah tekanan, kekuatan-kekuatan akan muncul secara alami. Om. Pada saat ini, seberkas cahaya di belakang Long Chen bergetar, dan Long Chen tiba-tiba terasa sesak. Dalam dagingnya, tampaknya ada banyak tentakel kecil yang bergetar, dan tentakel kecil ini menekan Long Chen. Titik. Karena tidak ada niat jahat, Long Chen tidak melawan, membiarkannya merangsang kekuatan naluri kedagingan. Wong berdengung. Pintu ujian terus bergetar, rune warna-warni terus berkedip, cahaya menjadi semakin terang, menusuk mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecelahan telah mencapai langkah ke-6. Dia tidak benar-benar melakukan ke-7. Apakah dia monster? Semua orang terkejut, bahkan Raja Dunia nyata tergerak, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa rune di gerbang ujian memiliki tangga kecerahan. Dari 1 hingga 9, pembangkit tenaga ras manusia yang sangat populer sebelumnya memiliki garis keturunan yang sangat kuat, dan kecerahan warna hijau hanya mencapai tangga ke-5. Titik. Dan semua rune Long Chen gelombang telah mencapai langkah ke-6, cahaya warna-warni mengalir, orang tidak dapat memahaminya, bagaimana mungkin? Benarkah seseorang dapat melanggar hukum praktik? Teruslah menekanku. Pusat kekuatan kuil pil suci juga terkejut, tetapi mereka sama sekali tidak percaya bahwa seseorang dapat berkultivasi dengan ketujuh kekuatan dan menumbangkan aturan kultivasi. Ledakan. Tubuh Long Chen meraung, napasnya bergejolak, rambutnya berkibar tertiup angin, dan ketika tekanan di tubuhnya tiba-tiba meningkat, tubuh Long Chen seperti letusan gunung berapi yang diam selama ratusan juta tahun. Di pintu ujian, cahaya ilahi yang tak berujung menyerbu ke sembilan langit, cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan bahkan membuat bintang-bintang di langit. Tidak mungkin. Setelah keheningan antara langit dan bumi, wajah orang tua di Aula Pil Suci penuh dengan ketidakpercayaan. 9. Mata Lei Yuner terbuka lebar, tangannya menutupi mulutnya, dan wajahnya penuh kejutan. Bab 3407, Perselisihan Cahaya ilahi yang menyilaukan menyinari dunia, seolah-olah tujuh matahari menyala bersamaan, membuat orang tidak bisa membuka mata. Tujuh warna bola balik, mewarnai dunia sehingga orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Aku tidak percaya, pasti ada yang salah dengan gerbang ujian. Seorang lelaki kuat berkata dengan lantang, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia, yang setara dengan menumbangkan kognisi semua orang. Keadaan empat kutub adalah untuk meninggalkan semua kekuatan tubuh lainnya dan hanya mengembangkan empat kekuatan terkuat untuk menentukan rute pengembangan di masa depan. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah berubah, dan tidak pernah ada situasi seperti itu dalam sejarah. Kondisi Jadi, satu-satunya hal yang dapat diyakinkan adalah ada masalah dengan gerbang ujian, dan untuk sementara waktu, orang-orang melihat pembangkit tenaga listrik kuil pil suci. Tetapi pembangkit tenaga listrik dari Holy Pill Hall juga penuh kejutan, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada masalah dengan gerbang ujian. Panggilan Cahaya ilahi yang berwarna-warni di langit menghilang, dan lelaki tua dari Aulapil Suci berkata, semuanya, kami belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Mungkin adik laki-laki ini memiliki teknik kultivasi khusus, atau mungkin ada sesuatu di tubuhnya. Harta apa yang mengganggu gerbang ujian? Tapi semua ini adalah spekulasi. Mengenai apakah ada rekan praktisi dari tujuh kekuatan di dunia, kami, Aulapil Suci, tidak berani membuat pernyataan palsu. Jadi masalah ini hanya bisa dikesampingkan untuk sementara. Saya harus melapor ke puncak Holy Pill Hall untuk menghadapinya. Long San, Uhuk. Adik laki-laki, mengenai kualifikasi dan biaya Anda untuk memasuki God Sovereign Wonderland, kita akan membahasnya nanti. Akan memberi tahu Anda. Petik 2. Orang tua di Aula Natal membaca nama di pelat identitas Long Chen dan membacanya. Dia hampir membaca Long San-nya secara penuh, tetapi dia samar-samar menyampaikan kata terakhir, dan setelah dia selesai berbicara, dia mengatakan pelat identitas. Saat kembali ke Long Chen, dia memelototi Long Chen. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Long Chen sengaja melakukan ini. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyebut namanya kakek, jadi bagaimana keluarganya memanggilnya. Meskipun saya tidak mengakui bahwa ada masalah dengan pintu ujian, saya juga tidak mengakui fakta bahwa Long Chen Kili adalah seorang rekan praktisi. Saya menggunakan dua kemungkinan untuk menutupinya. Namun, kejadian ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ketika orang melihat Long Chen, mereka sedikit berbeda. Ini mungkin pria yang misterius dan menakutkan. Long Chen berjalan turun dari pintu ujian, Lei Yunir adalah orang pertama yang mengambil Long Chen dan menarik tangan Long Chen. Aku tahu kamu banyak bersembunyi, tapi aku masih tidak menyangka kamu begitu kuat. Jika orang lain tidak mempercayainya, tetapi Lei Yunir mempercayainya ratusan kali. Dia tidak peduli apa akal sehat bukan akal sehat, dia hanya percaya pada mata dan perasaannya sendiri. Om. Saat ini, seseorang memulai tes, dan hasil tesnya sangat normal. Ketika orang melihat Long Chen lagi, ada sesuatu yang salah. Gerbang ujian benar-benar baik-baik saja, jadi spekulasi lelaki tua di Aula Pil Suci tidak sengaja dibuat kabur. Entah teknik kultifasi Long Chen itu spesial, atau Long Chen memiliki harta karun di tubuhnya, yang mengganggu ujian, atau itu adalah rekan praktisi sejati dari tujuh kekuatan. Tidak peduli tebakan mana yang benar, Long Chen adalah eksistensi yang sangat misterius dan kuat. Saat ini, monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mulai gelisah. Kamu tidak perlu mengambil keputusan, dia sudah berjanji untuk punya bayi denganku, kamu bisa punya bayi jika kamu mau. Apapun, bicaralah dengan klan Lei Falcon saya. Jika hubungannya lebih baik, klan Lei Falcon kami dapat menyewakannya kepada Anda untuk jangka waktu tertentu. Melihat monster-monster akan bergegas untuk memenangkan Long Chen, Lei Yunir meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak dengan wajah dingin. Saat dia berteriak, Long Chen hampir memuntahkan seteguk darah tua. Mengapa dia menganggap saudara laki-laki saya sebagai kuda jantan pembibitan? Bisakah Anda menyewa? Namun, di hadapan teriakan Lei Yunir, Long Chen tidak keberatan. Daripada berurusan dengan keterikatan begitu banyak monster, akan lebih mudah untuk berkonsentrasi menangani Lei Yunir sendirian. Teriakan Lei Yunir langsung membuat banyak kekuatan monster patah semangat, karena pamor klan Lei Falcon memang sangat tinggi, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Namun, ada juga beberapa kekuatan, tidak jauh lebih lemah dari keluarga Lei Falcon, masih ada beberapa wanita anggun, cantik, dan kuat yang datang dan menyerahkan jabatan terkenal Long Chen. Lei Yunir tidak menghentikannya. Dia sebenarnya tidak memiliki petunjuk di hatinya. Dia takut jika dia mengecewakan Long Chen, akan merepotkan jika dia memalingkan wajahnya secara langsung. Long Chen sedikit tersenyum dan dengan sopan menyingkirkan postingan terkenal ini. Dia tidak bisa menahan amarah dan lucu. Dia benar-benar tidak hidup sia-sia dalam hidup ini, dan dia menghadapi segalanya. Long Chen menyingkirkan postingan terkenal itu. Unggahan terkenal ini mencatat nama, asal-usul, kekuatan keluarga para wanita ini, dan betapa cerahnya masa depan mereka ketika mereka memasuki keluarga mereka. Menghadapi tatapan penuh semangat dari para wanita cantik ini, Long Chen dengan sopan menyatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya, yang dianggap sebagai langkah mundur untuk pihak lain. Long Chen dan Lei Yuner baru saja akan pergi ketika mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Lei Yuner baru saja akan marah. Ketika dia melihat bahwa dia adalah orang pertama, dia buru-buru memberi hormat. Yuner telah bertemu dengan Patriark. Orang tua ini, dalam hal senioritas manusia, harus menjadi kakek Lei Yuner, ibu Lei Yuner, putri dari Patriark, dan ayahnya, manusia yang kuat. Dapat dikatakan bahwa Lei Yuner adalah kasus yang sangat sukses setelah kombinasi ras manusia dan ras monster. Dia telah membangkitkan bakat yang kuat. Dia tidak kehilangan banyak kekuatan tubuh dan darahnya, tetapi mewarisi kekuatan jiwa ayahnya yang kuat dan kekuatan roh membuka murid guntur garis keturunan. Itu adalah kekuatan supernatural garis keturunan dari keluarga Lei Falcon yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi merupakan keberuntungan besar untuk terbangun dalam darah campuran Lei Yuner. Lei Yuner telah mewarisi 90% dari garis keturunan alami ibunya dan 10% dari garis keturunan ayahnya, dan hanya 10% ini yang dia butuhkan. Dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan segala kelebihan orang tuanya. Meskipun klan Lei Falcon sendiri merupakan garis langsung, ada ribuan orang. Ada puluhan orang seperti Lei Yuner yang berstatus putri, dan ada ratusan pangeran, tetapi Lei Yuner adalah yang paling dihargai oleh patriark. Juga salah satu yang paling beruntung. Dalam keluarga Lei Falcon, status putri jauh lebih tinggi daripada pangeran, dan Lei Yuner adalah yang terbaik di antara semua putri. Oleh karena itu, bahkan jika dia adalah kakek dari raja setengah langkah, dia tidak ditempatkan di dalamnya. Mata Anak muda, kamu sangat kuat. Anda bisa datang ke klan Lei Falcon saya, yang merupakan berkah bagi klan Lei Falcon saya. Patriark dari klan Lei Falcon, memandang Longchen, menepuk pundak Longchen, wajahnya penuh warna kekaguman. Kontrol kekuatan senior telah mencapai tingkat kesempurnaan, yang sangat mengagumkan. Longchen tersenyum sedikit, dan lelaki tua itu menepuknya dua kali tanpa terlihat peduli, tetapi sebenarnya dia telah menggunakan semacam level mikro. Kekuatan tubuhnya sedang diselidiki, dan jika itu adalah orang lain, dia tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Patriark dari klan Lei Falcon tertawa keras, ya, anak muda sangat pandai berbicara, saya menyukainya, Yuner, jangan mencemoh orang lain, dan orang lain akan menertawakan klan Lei Falcon saya karena tidak sopan. Petik 2 Melihat sang Patriark sangat mengagumi Longchen, Lei Yuner sangat gembira gelombang buru-buru mengangguk dan menarik Longchen pergi. Melihat ke belakang kepergian Longchen, dua raja dunia setengah langkah buru-buru berkata, Tuan Patriark, jika Anda membuat pernyataan seperti itu, bukankah Anda memotong sepanjang jalan? Kamu tahu sial, bocah manusia ini memiliki tubuh yang menakutkan, darah seperti naga, mungkin dia tidak bisa menandingi bocah dari klan idola mamut di tubuhnya. Tetapi Anda harus ingat bahwa jika kita dapat menariknya ke dalam keluarga Thunder Falcon kita, anak yang lahir akan menjadi milik kita. Selain itu, kami masih memiliki lusinan putri, dan ada puluhan ribu wanita dengan usia yang tepat di jalur langsung. Bukankah 10 ribu kali lebih baik menangkap anak ini dan terus menanam benih daripada menikah dengan keluarga idola raksasa. Patriark dari klan Lei Falcon berkata dengan marah. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan sekelompok orang. Jika Longchen mendengar ini, dia mungkin akan langsung muntah darah. Ketika orang-orang yang menyaksikan kehebohan berangsur-angsur bubar, tidak ada yang menyadarinya. Di sudut dikejauhan, pangeran kedelapan dari klan mamut idol melihat semua ini dengan ekspresi muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang sedingin es. Bajingan ini berani menghancurkan perbuatan baik pangeran ini. Tunggu saja aku mencabik-cabikmu. Bab 3408 Mahar Longchen Kamu sangat tampan, kamu benar-benar berjuang untuk wajahku. Kedua hantu tua itu pasti telah menerima keuntungan dari klan mamut idol. Sekarang Patriark ada di pihakku, aku akan melihat apa yang mereka katakan kepada klan mamut idol, dan melihat di mana wajah lama mereka ditempatkan. Petik 2 Lei Yuner dan Longchen berjalan berdampingan, memegang kepalan tangan kecil, dan wajahnya penuh kegembiraan. Pertama-tama, izinkan saya menyatakan bahwa kita bisa berteman, tetapi saya benar-benar tidak dapat menerima masalah memiliki anak. Saya harus mengatakan ini dulu, untuk menghindari masalah yang tidak menyenangkan di masa depan. Longchen berkata dengan sangat serius. Longchen mengatakan ini, Lei Yuner tiba-tiba kecewa dan matanya merah, bagaimana kamu bisa melakukan ini, semua orang begitu akrab dengannya, apa salahnya punya bayi? Jika Anda tidak punya bayi dengan saya, bagaimana saya bisa? Apakah kamu tidak ingin ditertawakan oleh orang lain? Apa salahnya punya anak? Aku hampir mencekik Longchen sampai mati, sepertinya di klan Monster Beast, punya anak itu seperti lelucon, dan tidak ada siapa-siapa. Lei Yuner sedih seperti anak kecil, membuat Longchen terdiam beberapa saat, dia tidak pernah berjanji padanya. Hei, jangan menangis. Tiba-tiba melihat air mata Lei Yuner, Longchen buru-buru berkata. Kamu tidak menyukaiku? Apakah karena aku tidak tampan? Aku tahu, aku tidak cocok dengan estetika ras manusiamu, tapi aku akan baik padamu, klan Lei Falcon kami tidak akan memperlakukanmu buruk, apa yang kamu lakukan? Tidak setuju. Lei Yuner tampaknya sangat dianiaya, dan air matanya terus mengalir. Apa masalahnya? Longchen merasa kepalanya akan meledak. Benar saja, itu bukan dari keluarga yang sama, bahkan komunikasi pun sulit. Sejujurnya, aku memiliki iblis di tubuhku, jadi aku tidak bisa punya anak. Longchen berkata tanpa daya. Betulkah? Lei Yuner terkejut dan berhenti menangis. Ada setan dalam ras apapun, tetapi mereka relatif jarang di klan Monster Beast, karena orang kuat dari klan Monster Beast memiliki pikiran yang relatif sederhana dan jarang memiliki emosi yang kontradiktif. Namun, ras manusia berbeda, kemungkinan ras manusia menghasilkan setan akan lebih tinggi, dan begitu ras manusia menghasilkan setan, itu tidak subur, jika tidak mudah melahirkan setan. Apa yang disebut embryo iblis datang ke dunia ini dengan kebencian tanpa akhir? Dia membenci semua yang ada di dunia, termasuk orang tuanya, jadi ketika embryo iblis muncul, dia akan segera dibunuh, jika tidak maka akan menjadi bencana besar. Tentu saja itu benar, jadi jika kita melahirkan anak bersama dan melahirkan iblis, anakmu yang paling berharga akan terbunuh, menghancurkan harapan terbesarmu. Kata Longchen. Untuk keluarga Monster Beast, anak ras campuran pertama adalah yang paling penting, mewarisi kekuatan paling ajaib, dan biasanya memilih orang tuanya. Wajah Lei Yuner sedikit lebih baik, apakah kamu yakin tidak akan berbohong padaku? Tatap mata saya. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menatap mata Lei Yuner. Lei Yuner menatap mata Longchen, jiwanya sepertinya terserap, dan kemudian dia merasakan kekuatan yang membuat jiwanya bergetar. Kamu, kamu benar-benar memiliki setan. Lei Yuner terkejut. Dia memiliki murid spiritual dan jelas merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan di kedalaman jiwa Longchen, yaitu kekuatan gelap Longchen. Kekuatan itu sama sekali berbeda dari nafas Longchen sendiri. Belum lagi Lei Yuner yang kuat, bahkan orang biasa pun dapat dengan mudah membedakan mereka. Kenapa kamu tidak meminta ras manusia yang kuat untuk membantumu? Lei Yuner berkata dengan heran. Tidak ada orang lain yang bisa membantu saya. Satu-satunya yang bisa menekan setan batinku adalah diriku sendiri. Oleh karena itu, untuk sementara tidak mungkin memiliki anak bersama Anda. Namun, kita bisa berteman dan bekerja sama dalam segala hal selain memiliki anak. Longchen tersenyum. Lei Yuner merenung sejenak dan berkata, Tidak apa-apa, saat kamu menyingkirkan iblis, kita akan menjadi mahasiswa pasca sarjana, dan aku bisa menunggumu. Namun, kami tidak dapat memiliki anak terlebih dahulu, tetapi Anda tidak boleh bergaul dengan wanita dari ras lain, dan saya tidak dapat ditertawakan oleh ras lain. Petik 2. Longchen tersenyum, tidak masalah. Mendengarkan janji Longchen, Lei Yuner tersenyum, dan ketidakbahagiaan sebelumnya tersapu. Longchen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, monster itu pada dasarnya kejam, tetapi mereka lugas dan mudah bergaul. Ayo pergi, ayo pergi ke bisnis kuil pil suci untuk melihat apakah ada yang bagus, aku akan membelikannya untukmu sebagai maskawin. Lei Yuner meraih tangan Longchen dan berkata, Harga pengantin. Longchen memutar matanya, apakah Anda benar-benar menganggap Laozi sebagai menantu perempuan Anda? Kedepannya, bagaimana Laozi di arena? Jika Monian mengetahuinya, aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku dalam hidup ini. Lei Yuner hanya setinggi bahu Longchen, memegang tangan Longchen dan melompat-lompat, seperti anak kecil. Diperkirakan menurut standar umat manusia, IQ-nya bahkan bukan anak berusia 10 tahun, jadi si kecil, berpikir tentang memiliki bayi sepanjang hari, membuat orang tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mengobrol dengan Lei Yuner, Longchen menyadari bahwa keluarga Monster Beast sangat mementingkan warisan. Tampaknya menjadi hal terpenting yang terpatri dalam benak mereka, dan itu juga merupakan misi terbesar mereka. Binatang buas juga mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemampuan mereka untuk mewariskan bergantung pada kesuburan mereka yang mengerikan. Karena itu, reproduksi adalah hal terpenting bagi mereka. Longchen tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa setiap ras di dunia ini memiliki cara bertahan hidup yang unik. Ini adalah kasus dengan Monster Beast Clan, serta Underworld U Clan dan Underworld Clan, mereka semua mengandalkan angka untuk menang. Klan Dewa Dunia Bawah di Dunia Bawah juga memiliki cara bertahan hidup sendiri. Ketika Ming Chang Yue lahir, itu adalah kumpulan energi kacau, dan diadopsi oleh Dewa Dunia Bawah lainnya sebelum tumbuh dewasa. Pada saat itu, dia berada di pesawat tingkat rendah, dan keluarga Dewa Dunia Bawah juga perlu berpelukan agar tetap hangat. Ming Chang Yue juga memiliki orang tua dan keluarga, tetapi hubungan keluarga mereka tidak dipertahankan oleh darah, tetapi oleh hukum di bidang yang sama. Tujuannya agar tidak dianeksasi oleh kekuatan lain. Baru kemudian, keluarga Ming Chang Yue diserang oleh Dewa dari wilayah lain, yang menyebabkan kehancurannya. Ming Chang Yue sangat ingin menerobos sebelum mengusir pikiran baik. Ian bekerja sama untuk membalaskan dendam keluarga dan memerintah daerah tersebut. Singkatnya, tidak peduli ras mana, mereka semua memiliki kemampuan unik untuk diwariskan, sehingga ras tersebut dapat berkembang biak tanpa henti gelombang sebagai perbandingan, ras manusia jauh lebih buruk, dan kesuburannya tidak sebanding dengan yang lain. Kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan yang lain, dan umurnya tidak sebanding dengan yang lain, tetapi masih bisa berdiri di atas sembilan langit dan sepuluh bumi. Pantas saja dikatakan bahwa ras manusia disukai oleh surga, dan ras lain suka berubah menjadi ras manusia untuk berlatih. Mereka tidak memiliki banyak keuntungan, tetapi mereka dapat memiliki status mereka saat ini. Mengobrol dengan Lei Yuner sepanjang jalan, Longchen belajar banyak tentang situasi monster-monster. Lei Yuner benar-benar tidak punya rencana, dia mengatakan apapun yang diminta Longchen. Segera, sebuah bangunan seperti istana muncul di depannya. Istana itu mengjulang tinggi dan megah. Melihat ke istana, Lei Yuner sangat bersemangat. Ini firma Ruixia. Ini adalah perusahaan terbesar di seluruh wilayah bintang Tianluo. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mari lihat. Berbicara, menarik Longchen langsung ke istana, melihat gerbang istana, Longchen mau tidak mau menghirup udara. Orang baik. Bab 3409, Pil Jiwa Darah Leiling. Di firma Ruixia, orang banyak sepertinya telah memasuki sarang semut. Meskipun semua orang dengan sengaja merendahkan suaranya, seluruh aula masih penuh dengan orang, dan rasanya aula itu akan meledak. Aula utama dibagi menjadi tiga lantai. Lantai satu paling ramai, lantai dua adalah lantai dua, dan lantai tiga relatif tidak terlalu ramai. Lei Yuner membawa Longchen ke lantai tiga, Ying Bokong mengikuti di belakang dan memasuki lantai tiga. Ada juga orang-orang khusus yang memeriksa papan nama itu. Tanpa status tertentu, mereka malah masuk ke lantai tiga. Tidak ada kualifikasi, jadi jumlah orang di level ini jauh lebih sedikit. Pelat identitas seperti Longchen dan Ying Bokong tidak memenuhi syarat untuk masuk, tetapi keduanya meminjamnya dari Lei Yuner. Di depannya ada lorong lurus, dengan bilik yang sangat mewah di kedua sisi lorong, dan berbagai harta karun ditempatkan. Aku akan membelikanmu senjata. Lei Yuner tahu bahwa Longchen tidak memiliki senjata, jadi dia menarik Longchen ke depan sebuah bilik. Ini adalah stun yang sangat besar, panjangnya ribuan mil, menempati hampir separuh lorong. Ada berbagai macam senjata ajaib di sini, semuanya di atas raja, bahkan ada kendaraan besar seperti kereta dan kapal terbang. Tapi melihat harganya, Longchen menggelengkan kepalanya sebentar. Harga termurah adalah ribuan kristal raja abadi, dan harganya puluhan ribu. Meskipun artefak kerajaan ini memiliki kualitas yang sangat baik, Longchen merasa harganya agak keterlaluan. Karena dia adalah dekan dari cabang ke-7 Akademi Lingkiau, Akademi Umum mengirimkan beberapa senjata kerajaan dan senjata sihir, yang ditempatkan di gudang cabang ke-7, dan dapat ditukar dengan yang kuat. Meskipun ditebus dengan poin, poin tersebut juga diubah menjadi proporsi. Longchen secara kasar dapat menyimpulkan nilai dasar dari sepotong artefak kerajaan. Jadi setelah melihat barang-barang kerajaan di sini, Longchen merasa bahwa harga perusahaan Ruiksia sepertinya agak tinggi. Senjata ajaib apa yang kamu suka, aku akan membelinya untukmu. Kamu harus memilih satu, aku punya lebih dari 30 ribu kristal raja abadi. Li Yuner menarik Longchen dan berkata, meskipun Longchen tidak bisa melahirkan, tetapi dia berencana untuk mengambil lubang, Longchen terlebih dahulu, merasa bahwa Longchen menerima hadiahnya dan menjadi miliknya. Apakah kamu tidak menginginkan tanda spirit blood soul pill? Mengapa kita tidak pergi dan melihat pillnya dulu? Longchen melihat alat kerajaan ini, beberapa di antaranya sangat mahal, dan merasa agak gelap di sini, dia tidak ingin disembelih, apapun yang terjadi. Sayang sekali menghabiskan uang siapapun. Baiklah, aku harus membeli seribu Lay Ling Blood Soul pills terlebih dahulu, untuk membangun fondasi untuk promosi ke Divine Sovereign. Setelah membeli, saya akan melihat berapa banyak uang yang tersisa, dan saya akan membelikan Anda barang-barang bagus. Li Yuner berkata sambil tersenyum. Akibatnya, ketika dia datang ke stun pill obat, senyum di wajah Lei Yuner berangsur-angsur menghilang, karena dia melihat harga pil jiwa darah Lei Ling, satu bagian dari 30 Raja Jing Abadi. Aku pergi, terlalu gelap, kenapa kamu tidak mengambilnya? Long Chen melihat harga obat pil dan hampir tidak mengutuk. Pil jiwa darah roh guntur adalah ramuan yang disempurnakan untuk monster-monster. Biasanya, itu tidak tersedia dalam resep pil. Selain itu, pil jiwa darah roh guntur ini secara khusus digunakan untuk meningkatkan jiwa darah monster guntur. Obat utamanya adalah Thunder Spirit Blood Soul Grass, yang merupakan obat yang sangat langka dan berharga. Tapi betapapun langkanya, ada cara untuk membudidayakannya. Pil obat urutan keempat hanyalah pil bermutu tinggi, bukan pil bermutu tinggi. Bahkan jika itu adalah pil kelas atas, itu bisa bernilai kristal Raja Abadi, yang sudah merupakan harga setinggi langit. Titik. Untuk pil bermutu tinggi, istana pil suci sebenarnya berani meminta 30 kristal Raja Abadi. Ini benar-benar hitam. Pantas saja tidak ada firma komersial Hua Yun di sini. Jika firma komersial Hua Yun datang, dia harus segera tutup. Bagaimana situasinya? Bukankah Sixteen Immortal King Jing adalah Lei Ling Blood Soul pil sebelumnya? Mengapa tiba-tiba naik begitu banyak? Lei Linger berkata dengan marah. Orang yang bertugas menerima Long Chen dan Lei Linger adalah seorang lelaki tua berjubah dengan wajah acuh-ta'acuh. Orang ini memiliki kompor pil ungu yang digambar di dadanya, dan dia tidak tahu apa statusnya di kuil pil suci. Pria tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu juga tahu bahwa itu adalah 16 kristal Raja Abadi sebelumnya, dan itu adalah harga ketika negeri dongeng penguasa ilahi terakhir dibuka. Tiga tahun lalu, kuil pil suci mengalami bencana alam di bidang pengobatan Kifeng Yu, menyebabkan sebagian besar rumput jiwa darah roh Guntur mati. Rumput jiwa darah roh Guntur yang tersisa juga dipengaruhi oleh fluktuasi dao surgawi, yang menyebabkan hambatan besar bagi alkimia, menghasilkan kurang dari sepertiga tingkat keberhasilan alkimia. Dapat dikatakan bahwa harga 30 kristal Raja Abadi sudah sangat teliti. Petik 2 Omong kosong, Kifeng Yu tepat di sebelah kita, mengapa kita belum pernah mendengar tentang bencana alam? Lei Yuner sangat marah, dia tahu tentang tempat itu, tetapi dia belum pernah mendengar apa yang terjadi. Dia merasa lelaki tua ini sengaja menipunya. Wajah lelaki tua itu berubah, dan dia berkata dengan wajah muram, apakah kita masih perlu meminta petunjuk dari monster-monster Anda tentang olapil suci kita? Saya mengatakan bahwa bencana alam adalah bencana alam. Dengan harga ini, Anda suka membelinya atau tidak, dan jika Anda tidak membelinya, keluarlah. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu mungkin hanya mengarang dan mengambil keputusan. tempat yang dia katakan tepat di sebelah keluarga Lei Yuner, dan diekspos oleh Lei Yuner di tempat. Jelas, lelaki tua ini tidak tahu asal-usul Lei Yuner, jika tidak, dia tidak akan mengatakan tempat yang dapat segera dibongkar, tetapi bahkan jika dia dibongkar, dia tidak akan pernah mengakuinya. Siapa yang Anda bicarakan? Apakah Anda pikir Anda dapat menggertak keluarga Lei Falcon saya dengan mengandalkan nama Kuilpil Suci? Ketika dia mendengar keluarga Lei Falcon, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah, tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk tenang dan otentik. Bagaimana dengan keluarga Lei Falcon? Saya mengatakan yang sebenarnya, tapi saya sudah tua dan tua, dan saya mungkin salah mengingat lokasi bidang kedokteran. Bisakah kamu masih melakukan sesuatu pada lelaki tua itu karena ini? Kamu tidak tahu malu. Lei Yuner mengertakan gigi karena marah, orang ini terlalu bajingan, dia jelas ingin membunuh seseorang gelombang tapi dia mengatakan bahwa dia ingat tempat yang salah, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua itu sudah cukup sopan padamu, harap perhatikan kata-katamu. Anda harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas bidang bintang ini. Selain itu, harga pil obat ini sudah ditentukan di atas. Jika mahal, tidak akan masuk ke kantong orang tua. Mengapa Anda harus mempermalukan orang tua itu? Orang tua itu berkata dengan dingin. Kata-kata lelaki tua itu keras dan lembut, artinya harganya tidak ditentukan oleh saya, dan saya tidak sengaja menargetkan Anda, semua orang mengambil langkah, dan masalah ini selesai. Tidak ada manfaatnya. Lagi pula, di seluruh wilayah bintang Tiandu, hanya olah pil suci yang menjual pil. Wajah Lei Yuner pucat karena marah, tapi dia tidak berdaya. Lagi pula, pil di seluruh wilayah bintang Tianluo berada di bawah kendali balai pil suci, dan pil itu harus dibeli berapapun harganya. Long Chen menggelengkan kepalanya, ini adalah monopoli yang mendominasi, harga akan naik jika naik, Anda tidak memiliki temperamen, dibandingkan dengan perusahaan komersial Huayun, balai pil suci ini bukan apa-apa. Yo, putri dari klan Lei Falcon yang bermartabat, mengapa wajahnya begitu jelek? Mungkinkah klan Lei Falcon telah jatuh, dan mereka bahkan tidak bisa membeli pil obat? Pada saat ini, suara aneh Yin dan yang datang. Bab 3410, Keluarga Persegi 1. Long Chen tertegun sejenak, seseorang memprovokasi Lei Falcons. Dia menoleh dan melihat bahwa Long Chen melihat sekelompok wanita jangkung dan agak montok berjalan mendekat. Kepala seorang wanita agak terbuka. Dia memakai tube top dan rok pendek. Sebagian besar pahannya yang ramping terlihat. Meski tertutup kain kasa, kain kasa itu tembus pandang dan bisa terlihat jelas. jelas melihat segala sesuatu di dalam. Namun, dengan lapisan pemblokiran kain kasa ini, ada semacam panas yang tak terkendali, dan semacam kehalusan yang halus, terutama di beberapa bagian, mau tidak mau membuat orang ingin melihat lebih dalam. Orang ini memiliki wajah yang mempesona dan terlahir dengan sepasang mata rubah. Dia berbicara di mulutnya, tetapi matanya menatap Long Chen, dan keadaannya yang menawan penuh pesona. Long Chen menggigil sebentar, seluruh tubuhnya dingin, dan dia merasakan merinding di lehernya. Wanita ini merayunya dengan sangat terang-terangan, dan ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu dalam hidupnya. Yu Ying, apakah kamu mencari kematian? Berani menggertak wanita tua itu. Lei Yuner tidak bisa menahan amarah saat melihat wanita mempesona itu. Tuan, orang ini adalah bayangan dari keluarga elang air, dan statusnya sebanding dengan putri Yuner. Melihat bahwa Long Chen tidak mengenal kelompok orang ini, Ying Bokong diam-diam berbisik di telinga Long Chen. Apa identitas putri ini? Mereka hanya sekelompok bebek air. Lei Yuner sangat marah, menatap Ying Bokong. Ying Bokong bergidik ketakutan. Dia awalnya berbicara dengan kekuatan magis keluarganya sendiri. Masuk akal bahwa hanya Long Chen yang bisa mendengarnya, tetapi Lei Yuner terlalu kuat, dan dia mendengar semuanya, sehingga dia buru-buru tutup mulut dan berdiri di sana. Di belakang Long Chen. Klan elang air juga merupakan bangsawan monster, dan pemontrol sistem air alami juga terkenal di Medan Bintang Tiandu, mirip dengan klan elang guntur. Keduanya merupakan keluarga burung, namun tidak bersahabat satu sama lain, karena keluarga elang air berbeda dengan keluarga burung lainnya dan berkerabat dengan keluarga binatang buas dan keluarga skala seratus. Klan burung dan klan seratus sisik pada awalnya adalah musuh, tetapi klan burung air tidak berpihak pada klan burung, sehingga sebagian besar klan burung tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Terutama keluarga Lei Falcon yang berapi-api, mereka paling tidak menyukai klan Falcon Air, dan kedua keluarga itu bahkan memiliki persaingan, tetapi yang membuat klan Lei Falcon tertekan adalah kekuatan air dari klan Falcon Air tidak dapat membantu klan Lei Falcon. Kekuatan Guntur memiliki batasan tertentu, yang satu feminin dan yang lainnya tangguh. Di bawah kendali timbal balik dari keduanya, kekuatan Guntur yang tak terkalahkan akan kehilangan keunggulannya. Dengan cara ini, perlu diperjuangkan kekuatan sumbernya. Selama kekuatan air, kekuatan kayu, kekuatan bumi, dan kekuatan sumber semuanya sangat kuat, kekuatan Guntur itu keras dan kokoh, dan tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, keluarga Thunder Falcon akan sangat menderita saat mereka memperebutkan kekuatan sumbernya. Oleh karena itu, keluarga Lei Falcon sangat membenci keluarga Elang Air, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keluarga Elang Air. Dan kekuatan klan burung hantu air adalah untuk menahan klan Lei Houk, sehingga mereka tidak takut dengan klan Lei Houk. Karena hubungan permusuhan antara kedua klan, putri dari klan burung hantu air, Yu Ying, berbicara dengan kasar dan tidak memberikan Lei Yuner sedikitpun. Ying Ying jelas lebih licik daripada Lei Yuner. Setelah satu kalimat membuat Lei Yuner marah, dia bahkan tidak melihat ke arah Lei Yuner dan berjalan ke Long Chen dengan senyum menawan. Ini adalah master ketiga Long yang merupakan blockbuster di depan pintu ujian. Dia benar-benar berbakat dan semua orang menyukainya. Pria sepertimu pasti ingin menaklukkan wanita dewasa, bukan? Gadis-gadis berambut kuning yang belum dewasa itu masih sangat muda, dan mereka pasti tidak selesat kakak perempuan mereka. Mengapa Anda tidak datang ke klan Kalajengking kami? Kami dapat menandatangani kontrak jiwa standar tertinggi, selama Anda bersedia untuk tinggal di klan Kalajengking saya. Ketika saya menjadi patriar klan Kalajengking, Anda akan berada di bawah satu orang dan satu di antara sepuluh ribu orang. Terus, bagaimana? Petik 2 Long Chen menatap mata Hu Ying, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Hu Ying ini benar-benar menganggapnya sebagai seorang yang cantik. Dari kedalaman matanya, Long Chen bisa melihat kesombongan dan kelicikannya, dan diskriminasi terhadap ras manusianya. Dia tidak menyukai Long Chen, tetapi dengan sengaja meminjam Long Chen untuk menamparkan wajah keluarga Lei Falcon, membuat keluarga Lei Falcon jelek dan menggunakan Long Chen sebagai alat. Kamu. Lei Yuner sangat marah, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dalam kemarahannya, dia hampir ingin membunuh seseorang. Long Chen menahan Lei Yuner untuk mencegahnya ditipu. Dia memandang Hu Ying dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, yang disebut lobak dan sayuran memiliki kesukaannya sendiri. Pertama, saya tidak suka yang gemuk. Kedua, saya tidak suka yang lama. Anda dapat kembali kemanapun Anda berasal. Anda. Wajah Hu Ying menjadi jelek dalam sekejap, senyum aslinya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh niat membunuh yang keras. Apakah itu ras manusia atau wanita dari ras monster? Tidak ada yang bisa menunjukkan kekurangan fisik dan usianya. Kata-kata Long Chen berarti dia tidak suka dia gemuk dan tua, yang membuatnya lebih jelek daripada menamparkan wajahnya. Melihat Long Chen menyerang balik Ying Ying, Lei Yuner sangat gembira, bersandar pada Long Chen dengan patuh, dan menatap Ying Ying yang marah. Ras manusia yang rendah hati, apakah kamu mencari kematian? Percaya atau tidak, bahkan jika klan Lei Falcon mendukung Anda, klan Hu Ying saya dapat membuat Anda mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Hu Ying sangat marah dan berteriak dengan tajam. Karena saya adalah umat manusia yang rendah hati, Anda tetap datang kepada saya, bukankah itu berarti Anda lebih rendah hati? Apa yang disebut bisnis tidak bisa baik dan benar? Apakah kalian semua kalah jengking air begitu genit, memalingkan wajah lebih cepat daripada membalik buku? Diancam oleh Yu Ying, Long Chen cemberut dan membalas. Anda. Hu Ying sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dalam hal pertengkaran, dia hanyalah monster, bagaimana dia bisa bertengkar dengan Long Chen. Bahkan monster tua umat manusia yang sesumbar fasi, bisa dimuntahkan oleh Long Chen Qi, belum lagi dia yang tidak terlalu pintar. Apakah kamu? Anda datang ke sini dengan niat jahat, jadi tidak mungkin orang lain melawan. Selain itu, saya memperingatkan Anda, Tuan ketiga saya, Long, paling membenci orang lain untuk mengancam saya, dan saya memiliki temperamen yang buruk. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan saya. Long Chen berkata dengan dingin. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hu Ying mencibir dengan marah. Itu tidak bisa apa-apa. Bagaimanapun, saya sudah kehilangan kesabaran. Saya hanya perlu membunuh beberapa orang untuk menghilangkan marah saya. Selama Anda memiliki cukup banyak orang di klan elang air untuk dibunuh, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Long Chen merentangkan tangannya, samar-samar. Has. Nada yang sangat besar, Tuan ketiga Long, tunggu, tunggu sampai kamu memasuki negeri dongeng para dewa dan lihat bagaimana aku mengulitimu dan kram. Wajah Yu Ying suram dan asli. Kalau begitu aku akan menyiapkan panci besar, kata Long Chen. Untuk apa itu? Lei Yuner mau tidak mau bertanya. Silahkan minum sok bihun bebek tua. Semua pembangkit tenaga tupe air gelombang di belakang wajah Yu Ying menjadi jelek, karena mereka paling tabu disebut bebek liar. Long Chen mengabaikan mereka dan berbalik dengan tangan di bahu Lei Yuner. Dia menunjuk ke pil darah jiwa leiling di konter dan berkata, tolong beri aku satu. Orang tua distan sedang memperhatikan kedua orang itu berdebat dengan penuh minat, tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat bahwa mereka tidak lagi berdebat, mereka merasa sedikit kecewa. Beli satu saja. Dia bertanya. Beli satu dulu dan biarkan aku melihat. Kata Long Chen. Awalnya, satu pil tidak untuk dijual, karena jumlah pembelian minimum adalah sepuluh, tetapi mengingat identitas Lei Yuner, lelaki tua itu harus mengeluarkan satu untuk Long Chen. He he, Lei Falcon sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu membeli pil hidup. Pada saat ini, Hu Ying, yang berada di samping, tidak pergi atau tinggal, mencibir dan memprovokasi lagi. Klik. Di mata semua orang yang terkejut, pil jiwa darah leiling di tangan Long Chen dihancurkan olehnya. Terima kasih telah menonton!